PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN NASIONAL Ia menjelaskan, strategi transformasi yang disiapkan untuk mencapai komitmen pembangunan ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, yaitu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi yang meliputi industrialisasi, peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah, dan modernisasi pertanian. Tak lupa, pentingnya membangun sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Orientasi pangan yang lebih beragam dan tentunya lebih bermenutrisi ya, itu fokusnya. Sehingga karena sebagian besar pangan kita itu datangnya dari pertanian kita dan karena keragaman hayati kita, maka itu semua terkoneksi dengan ikatan yang harus berkelanjutan dan resilient. Sistem pangan merupakan salah satu indikator penting dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Karenanya, transformasi ini perlu kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.